Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Gusti Ayu Dewanti alias Dea Only Fans sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Penyidik masih mengejar pelaku lain yang turut terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten asusila tersangka. Penyidik Subdit Siber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan perkara dugaan penyebaran konten pornografi dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Perubahan status penanganan perkara ditandai dengan ditetapkannya Gusti Ayu Dewanti alias Dea sebagai tersangka. Dua alat bukti dan hasil gelar perkara menjadi dasar penyidik menetapkan wanita berusia 24 tahun ini sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Dari hasil pemeriksaan sementara, Dea diduga kuat memproduksi dan menyebarkan video asusila dan foto-foto tak senonoh dirinya melalui akun media sosial pribadi tersangka. Foto dan video yang sudah disebar ke beberapa akun media sosial tersebut kini telah disita penyidik sebagai barang bukti. Penyidik juga masih memburu pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam kasus ini. Kita sudah melakukan gelar, kemudian sudah kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita Patron Saber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebabkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno. Video-video porno dengan foto-foto yang suruh. Selain Dea, ada lagi nggak yang dikejar oleh penyidik? Ya, kemungkinan ada. Jadi nanti ada pelaku lain selain daripada Dea.